Halo bunda-bunda sekalian, ketemu lagi di dapur Eni ya Hari ini Eni mau masak paling gampang dan resepnya juga gampang Kita dapatkan semua di pasar-pasar yang terdekat Mau tahu resepnya, disini resep-resepnya Nah bunda-bunda semua, saya punya disini punya jamur ya Jamur putih ini setengah kilo atau 500 gram Tempe satu potong Dua lembar daun salam Kacang panjang 200 gram Cabainya 100 gram campur Ada lengkuas sedikit Bawang merah 3 biji Bawang putih 2 siung Dan disini ada peti yang sudah saya kupas 100 gram Oke, lanjut kita kerjakan peti ininya dulu Ini tauco 2 sendok makan Kalau nggak punya tauco boleh sekip ya Ini jamurnya kita membersihkan dan dicuci ya Ini sudah kita cuci bersih ya Langsung kita suir-suirin Suirnya mau seberapa besar, kasar atau halus Itu tergantung kita sendiri Ini dari suir semua Saya tetap kasih garam 2 sendok teh ya Untuk meremas dan mencuci dia Supaya nggak ada bau dirinya Ini kan masih bau jamur Jadi ini kok kayak gini kan airnya kebuang ya Nah itu kan banyak airnya Nanti ini cuci bersih lagi Cuci bersih diperas ya Bau kita masak Nah ini begini ya Ini airnya ini bau jamur Makanya kita buang Kita cuci bersih dulu ya Ini sudah cuci semua Kasih bersih Lanjut kita ambil tempe Kita potong-potong Ini lanjut kita potong tempenya Menurut selera masing-masing aja Ini belah dua lagi Baru kita potong kotak ya Lanjut kacang panjang Kita ambil Kita potong-potong Ini males-males meteknya lagi ya Kita nggak usah potong panjang Menurut selera masing-masing aja deh Nah ini sudah dipotong semua ya Lanjut kita potong bumbunya Kita rajang semua ya Lanjut kita potong tomatnya Ini tomat tiga buci ya Yang kecil-kecil Kalau ada yang besar Dua biji sudah cukup Atau satu biji Ini lengkuasnya kita geprek aja Sudah cukup ya Dan langsung cabainya kita rajang Nah ini bumbunya semua udah diranjang Langsung kita ke kuali Langsung kita masukkan Ini minyak ya Sesukupnya aja Kita masukkan ini Bawang putih bawang merahnya Lengkuas Daun jeruk Eh daun salam Nggak punya daun jeruk ya Kita langsung masukkan cabai sama tomat Ini tauco Kalau temen-temen punya Bunda-bunda punya tauco Boleh pakai ya Kalau nggak punya Boleh skip Kalau nggak doyan Boleh skip Dua sendok makan tauco Di sini kita masukkan Jamur putihnya dulu Langsung tempe Tempe katang panjang Masukkan Misalnya di sini saya pakai air 200 gram Kayak 200 mili ya Kalau nggak cukup Boleh tambah Ini kayaknya masih kurang Kita tambah lagi 150 mili Jadi totalnya 300 mili air Sudah cukup Kita tutup ya Nah ini bunda-bunda Ini sudah matang ya Kita buka Saya di sini kasih penyedap rasa Jamurnya Dua sendok teh Garam secukupnya Satu sendok teh ya Kalau kurang bisa ditambah lagi Karena tadi ada tauco Tauco udah asin Disini saya kasih Gula pasir Dua sendok teh Dan saya masukkan Petainya ini Kalau nggak punya petai Juga boleh skip Ini petai murah Jadi saya beli petai Kalau tauco-nya ini airnya kurang Kita bisa tambah lagi ya Dikit ya Tambah dikit lagi airnya Nah begini baru ada kuahnya ya Masa makan tauco ini Ada kuahnya baru enak Soal rasa teman-teman sendiri Kasih rasa ya Mau kurang garam Kurang gula Nanti bisa tambah lagi Ini masaknya sudah matang Bunda-bunda sekalian Bisa dirasain ya Masa mana enaknya Wanginya mantep sekali Oke kita angkat dulu Gampangnya bunda-bunda semua Masak Petai jamur ini Di tauco Mantep sekali Rasanya Selesai sudah Resep-resep Ini hari ini Nah teman-teman Jangan lupa ya Untuk didukung terus Channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman Bye-bye Sampai jumpa